Kira-kira dari dua riwayat ini Pernah enggak dicontohkan oleh Rasulullah? Pernah enggak ini diperintah oleh Rasulullah? Atau pernah ini dibiarkan sahabat yang mengerjakannya oleh Rasulullah? Nah, kalau tidak ada Berarti Imam Bukhari ini melaksanakan bid'ah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Sahabat-sahabat aswajah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang saya hormati Konsep bid'ah yang dibahami oleh saudara-saudara kita Dari golongan wahabi Ini ternyata sangat terapu Tidak sesuai dengan apa yang mereka bicarakan sebenarnya Mereka mengatakan Yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Ini katanya bid'ah Tetapi kenyataannya ustadz-ustadz mereka Banyak juga yang mengerjakan Sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Terhadap para sahabatnya Sebagaimana membaca salawat karangan sendiri Ada ustadz wahabi Bahkan aseh wahabi Yang membaca salawat karangannya sendiri Nah ini kan rapuh pemahaman bid'ah yang mereka pahami Ternyata dirinya sendiri itu mengerjakan bid'ah Kemudian mereka itu mengaku pengikut salawat Dengan membawakan pendapat Subyan As-Sawri Membawakan pendapat Imam Malik misalnya Tetapi setelah dicek Pemahaman bid'ah yang disampaikan oleh teman-teman wahabi Dan pemahaman bid'ah yang disampaikan oleh Imam Malik Imam Subyan As-Sawri Ternyata tidak sama Kenyataannya Imam Subyan As-Sawri Ini mengerjakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Imam Malik mengerjakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sementara wahabi memahami Bahwa semua yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Baik tidak pernah dicontohkan Tidak pernah dikatakan Ini semuanya adalah bid'ah Dan bid'ah ini lebih disukai iblis Daripada orang yang mengerjakan maksiat Bahkan sebesar zina Jadi orang yang berzina Ini lebih mulia dari orang yang mengerjakan bid'ah Pemahamu ini lebih mulia dari orang yang mengerjakan bid'ah Ini kata wahabi Baik saya kasih contoh lagi seorang ulama Ulama ini adalah ulama ahli hadis Kita semuanya kenal Dan kitabnya kita kenal sekarang Kita pakai sampai sekarang Yaitu kitab Bukhari Beliau adalah Imam Bukhari rahimahullah Imam Bukhari rahimahullah Ini ternyata mengerjakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Tidak dicontohkan oleh Rasulullah Dan tidak diperintahkan oleh Rasulullah Apa sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Yang dikerjakan oleh Imam Bukhari Berarti Imam Bukhari mengerjakan bid'ah Apa bid'ah yang dikerjakan oleh Imam Bukhari Baik silahkan teman-teman wahabi yang punya kitabnya dibuka kitabnya Yang pertama di dalam kitab Al-Kawakibud Durari Fi syarhi sohi buhori Juz 1 halaman 11 Yang kedua di dalam kitab Al-Minhajul Hadis Fi ulumil Hadis Juz 2 halaman 174 Yang ketiga di dalam kitab An-Nadhirus Sohih Juz 1 halaman 4 Yang keempat di dalam kitab Tahdibut Tahdib Juz 3 halaman 509 Yang kelima di dalam kitab Syarah Sunan An-Nasai Juz 20 halaman 244 Yang keenam di dalam kitab Tagkirotus Sami wal Mutakalim Halaman 121 Yang ketujuh di dalam kitab Sohi Bukhari di awal-awal Yaitu Juz 1 halaman 8 Yang kedelapan yaitu kitab yang berjudul Mata musuh ilaiha jatul qori Li sohihil imamil buhori Halaman 41 Yang kesembilan di dalam kitab Al-i'tiqadus sharih minal jami'is sohih Halaman 23 Di dalam kitab-kitab ini Meriwayatkan bahwa Imam Bukhari rahimahullah Mengerjakan sesuatu Yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Tidak dicontohkan Rasulullah Tidak diberintahkan oleh Rasulullah Atau dikerjakan oleh sahabat Dan Nabi tahu Nabi membiarkannya Tidak Apa bid'ah yang dikerjakan oleh Imam Bukhari ini Pemilih kitab sohih Bukhari Yang sudah terkenal itu Yaitu Sebagaimana yang dinukil oleh Al-Farbari Di dalam kitab-kitab tersebut Bahwasannya Imam Bukhari Imam Bukhari rahimahullah Ini berkata Ma wada'tu fi kitabis sohih hadisan Aku Tidak pernah Meletakkan hadis Di kitabku yang sohih ini Aku Tidak pernah Menulis hadis Di kitabku yang sohih ini Artinya Imam Bukhari ini Tidak meletakkan hadis Tidak menulis hadis Di dalam kitab sohih Bukhari tersebut Kecuali Imam Bukhari ini Mandi dulu Setelah mandi Baru Setelah Solat dua rakat Baru beliau menulis Hadis di kitab tersebut Kira-kira Apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari Rahimahullah ini Pernah dicontohkan oleh Rasulullah Atau pernah Diperintah oleh Rasulullah Rasulullah pernah Memerintah terhadap Sahabat misalnya Sahabat Kalau kamu Mau menulis Hadis Mau menulis Kata-kataku Maka Kamu harus Mandi dulu Kamu harus Solat dua rakat Baru tulis Pernahkah Rasulullah Bersabda Seperti itu Tidak kan Atau Pernah dilakukan Oleh sahabat Nabi tahu Dan Nabi Membiarkannya Yang namanya Hadis takriri Ketika Sekretarisnya Nabi Misalnya Zaid bin Sabit Ketika Mau menulis Hadis Beliau Zaid bin Sabit Mandi dulu Solat dua rakat Setelah itu Menulis Hadisnya Rasulullah Dan Nabi tahu Kemudian Nabi Membiarkannya Tidak kan Berarti Kalau tidak Dijontohkan Oleh Nabi Nabi Tidak Berkata Nabi Tidak Membiarkannya Yang dilakukan Oleh sahabat Imam Bukhari Rahimahullah Mengerjakan Sesuatu Yang Bitah Apakah Imam Bukhari Sebagai Imamnya Ulama Hadis Ini Mengerjakan Suatu Bitah Masih Mau Dipakai Hadisnya Kira-kira Seperti itu Kalau Anda Mengatakan Bahwa Imam Bukhari Tidak Mungkin Mengerjakan Bitah Silahkan Datangkan Dalilnya Bahwa Yang dilakukan Oleh Imam Bukhari Itu Bukanlah Bitah Silahkan Dalilnya Datangkan Adakah Contoh Dari Rasulullah Adakah Perintah Dari Rasulullah Adakah Ketetapan Rasulullah Silahkan Cari Dalilnya Itu Apa yang Dilakukan Oleh Imam Bukhari Kemudian Di dalam Kitab Sohi Bukhari Di Mokaddimah Mokaddimah Di awal Awalnya Yaitu Pada Halaman Delapan Imam Nawawi Berkata Bahwa Banyak Para Masyai Banyak Di antara Para Guru-guru Beliau Itu Yang Menceritakan Seputar Atau Kejadian Imam Bukhari Apa Yang Diceritakan Oleh Para Masyai Tersebut Yaitu Taraja Majami Ahu Imam Bukhari Menulis Atau Membuat Bab-bab Dalam Kitab Sohi Bukhari Tersebut Baina Qabrin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Mimbar Iaitu Imam Bukhari Membuat Bab Pada Kitab Tersebut Dilakukan Ditulis Dilaksanakan Di antara Kuburan Rasulullah Dan Mimbar Rasulullah Imam Bukhari Melaksanakannya Di sana Membuat Bab-bab Atau Membuat Fasal-fasal Di dalam Kitab Sohi Bukhari Itu Dilaksanakan Di antara Kuburan Rasulullah Dan Mimbarnya Rasulullah Terus Setiap Satu Bab Solat Dua Rakaat Setiap Satu Bab Solat Dua Rakaat Berapa Bab Kemudian Di kitab Sohi Bukhari Berapa Rakaat Yang Dilakukan Oleh Imam Bukhari Ketika Mau Menulis Saja Beliau Bukan Bab-bab Beliau Solat Dua Rakaat Kira-kira Dari Dua Riwayat Ini Pernah Tidak Dicontohkan Oleh Rasulullah Pernah Tidak Ini Diperintah Oleh Rasulullah Atau Pernah Ini Dibiarkan Sahabat Yang Mengerjakannya Oleh Rasulullah Nah Kalau Tidak Ada Berarti Imam Bukhari Ini Melaksanakan Bid'ah Padahal Bid'ah Kata Orang Wahabi Ini Disukai Oleh Iblis Daripada Ahli Masyiat Zina Sekalipun Nah Sekarang Mari kita Pikir Jika ada Orang yang Melakukan Sesuatu Perbuatan Misalnya Bid'ah Yang mana Bid'ah Ini sudah Lebih besar Dari Masyiat Dari Zina Lebih besar Orang Orang Zina Saja Orang Yang Mencuri Orang Yang Pemabuk Ketika Meriwayatkan Hadis Maka Hadis Ditolak Apalagi Yang Lebih besar Dari Zina Apalagi Yang Lebih besar Dari Pemabuk Dosanya Yaitu Bid'ah Masihkah Kita Akan Menggunakan Hadis Hadis Yang Ada Di Sohe Bukhari Karena Perawinya Sudah Seperti Itu Mengerjakan Dosa Yang Lebih besar Dari Zina Berarti Bid'ah Yang Dipahami Oleh Orang Orang Wahabi Ini Yang Mengaku Pengikut Salaf Tidak Sesuai Sebenarnya Dengan Konsep Bid'ah Yang Dipahami Oleh Ulama Salaf Sendiri Berarti Mereka Mengatakan Dirinya Salafi Itu Hanyalah Klaim Belaka Ya Tidak Berdasarkan Fakta Faktanya Ulama Salaf Mengerjakan Hal-hal Demikian Berarti Bid'ah Yang Dipahami Oleh Ulama Salaf Bukanlah Bid'ah Yang Dipahami Oleh Orang Wahabi Baik Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudahan Bermanfaat Wahir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh